...Mami Papi. Jadi gimana Fit? Oke kalau ditanya Mami Papi ini, biasanya kalau misalkan apalagi anak cewek... ...apa-apa nanya Mami, apa-apa nanya Papi. Tapi di sini giliran Mami atau Papinya yang akan nanya... ...sama para pencuri hati yang tersisa. Dan kita lihat nih, menurut Mami sama Papi... ...yang paling oke jawabannya pencuri hati yang nomor berapa? Iya, sekarang Pika untuk perwakilan keluarga, siapa yang akan berwakil? Saya panggilkan Sheila. Siapa dia tuh? Sheila itu dia keluarga saya, we're like sisters. Jadi deket banget, karena aku kan anak tunggal. Ini gak punya kakak, gak punya adek. Nah kalau sharing ini biasanya sama Sheila. Jadi dia yang paling ngerti aku dari kita sekolah sampai sekarang. Oke langsung saja lah dia, Sheila. Halo Sheila. Apa kabar Sheila? Sheila, silamat datang. Silamat manang. Oke Sheila, memang kalau sekarang ini... Pika nih kalau dari rekod pacarannya tadi ke temen-temennya udah banyak banget. Iya kan? Pika kalau punya pacar, cari pacar tuh kayak bisnis MLM katanya. Dari downline yang banyak. Nah sebetulnya pria-pria yang punya karakter seperti apa? Yang mudah menjatuhkan hati Pika. Kayaknya yang gantung udah pasti. Terus mungkin yang siap dengan segala maintenance-nya dia. Apaan dia bakal aja? Apa maintenance? Ya Allah. Ini ibarat kata mobil Eropa nih kan? Benzinnya boros. Benzin. Terus? Ya yang pasti yang baik lah. Yang nge-terima dia panen. Oh begitu ya. Kalau dia cari pertama yang ganteng berarti dia penampilan. Justru acara ini ngeliatnya aja baru terakhir. Itu dia hebatnya. Nah sekarang... Apa namanya? Shila sudah memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan... ...untuk para calon-calon yang ada di sini. Silahkan dimulai. Mau kok Fitri? Silahkan Shila mau nanya sama yang nomor berapa? Oke aku nanya sama nomor dua sama nomor satu. Pika ini kan walaupun kurus... ...tuh makanan sebenarnya banyak gitu. Menyebalkan! Tapi dia itu paling ill feel... ...kalau misalnya... ...makanannya itu diambil... ...sama orang. Tapi... ...kalau misalnya... ...dia makan sama orang sama pasangannya... ...kamu harus siap... ...untuk... ...makanan itu dicomot sama dia. Gitu. Buat kamu problem nggak? Kalau untuk makanan sih nggak masalah ya. Karena juga saya nggak begitu banyak makan ya. Jadi... Yaudah kalau pikannya mau ngambil terserah nggak apa-apa. Buat pacar apa sih yang nggak gitu. Oke. Kalau saya orangnya cuek ya. Jadi kalau... ...Pika mau ambil makanan saya ya... ...sok aja gitu. Jadi... Kebetulan juga saya... ...juga kalau lagi ada orang yang makan tuh... ...saya nggak suka ganggu-ganggu... ...makanan orangnya juga. Apalagi sama... ...pacar gitu. Oke. Dia nggak suka ganggu makanan orang... ...dan nggak suka juga ganggu rumah tangga orang. Oh iya iya benar-benar. Oke. Sheila. Silakan. Oke untuk nomor... ...3. Kalau misalnya kalian udah berumah tangga... ...kamu akan bikin rumah sendiri kah? Atau bakal stay di tempatnya Pika kah? Atau kamu mau ajak tinggal di tempat kamu? Atau tinggal di jalan? Kalau nanti aku nikah sama Pika... ...aku akan berusaha untuk beli rumah sendiri... ...agar Pika nyaman hidup sama aku. Tapi kan Pika ini kan... ...anak tunggal ya. Dan dia biasanya kan hidup sama mamanya. Kalau dia harus tinggal... ...harus tinggal bareng sama kamu. Problem nggak kalau dia tinggal sama mamanya? Nggak. Nggak jadi masalah buat aku. Karena kan ibu itu nomor satu ya menurut aku. Dia segalanya. Karena kan kalau nggak ada ibu... ...kita belum tentu bisa lahir kan. Bagaimana lahirnya. Sekarang... Nomor empat ya. Oke... Kayak tadi aku bilang... ...Pika ini kan agak-agak suka ke salon. Nggak. Ya pokoknya perawatannya lah ya. Nggak. Kamu... ...siap nggak nungguin berjam-jam? Enggak nggak pernah berjam-jam di salon. Nggak pernah berjam-jam berhari-hari. Semoga sekalilah. Sebutnya. Bagi saya sih itu nggak masalah ya. Hanya menunggu kan. Kalau hanya untuk menunggu sih... ...bagi saya nggak masalah karena... Kalau untuk nunggu... Kalau untuk bayarin... Kalau untuk bayarinnya sanggup nggak? Mungkin lihat dari... ...situasi nanti mungkin ya. Karena... Nah ini pertanyaan buat... ...empat-patnya. Kalau Pikanya selingkuh... ...dimaafin nggak? Ini udah. Jadi kalau dipikir baik-baiknya... ...soalnya Pika udah ada rencana nih. Kalau untuk selingkuh sih nggak. Saya nggak bisa. Wih luar biasa. Sorry Pik, gue nggak bisa. Kalau selingkuh nyaman cewek juga. Aku sih... ...mungkin memaafkan ya. Karena kan Allah aja mau pemaaf. Asyik. Iya. Asalkan... ...Pika mau janji sama aku... ...dia nggak akan ngulangin itu lagi. Karena kan... ...semua manusia kan pasti... ...pernah salah ya kan. Mungkin dia lagi hilap atau kenapa. Jadi bagi aku... ...aku akan maafin. Asal dia nggak ngulangin lagi. Terima kasih. Pemaaf dan lapang dada ya dia ya. Oke selanjutnya. Ya untuk Pika... ...saya harus bertanya dulu. Misalkan... ...kenapa dia bisa berpaling dari saya gitu. Kalau misalkan dengan... ...alasan-alasan tertentu... ...bisa dimaklumin... ...saya bakal terima. Untuk kebaikan Pika sendiri. Kalau gue... ...gue nggak maafin. Walaupun... ...selingkuh itu indah kata lagunya. Tapi gue nggak suka selingkuh. Sheila diantara tadi semua jawaban-jawaban... ...pencuri hati kita ya. Dari nomor 1 sampai dengan 4. Mana yang paling kamu rekomendasikan buat Pika? Jawabannya ya. Jawabannya mungkin nomor 3 kali ya. Iya. Kenapa jawabannya? Kenapa emangnya? Bijaksana. Oh bijaksana. Kalau belum nikah emang semua jawaban pasti bijaksana. Tapi... Curhat, curhat, curhat. Kak Ari. Apa yang Anda janjikan pada saat Anda bertemu dengan Fenita pertama kali? Bukan. Ini sebuah orang sebelum nikah pasti bijaksana. Setelah menikah lah tuh. Bijaksana, bijaksini dia. Kalau nggak gitu. Oke kalau gitu sudah dipilih berarti nomor... Tiga. Baiklah. Mau dipilih mau dipakai atau tidak. Silahkan. Sekarang tepuk tangan yang beriak untuk... Sila. Terima kasih Sila atas waktunya. Seleksinya begitu ketat karena lebih ke pribadi. Iya luar biasa. Bagaimana tinggal dengan orang tuanya. Kalau ke salon bagaimana. Kalau selingkuh dimaafin apa enggak. Sekarang Pika saatnya menentukan siapa yang menurut Pika paling 100% cucok. Nomor 3. Tiga. Oke yang berikutnya saya pilih nomor satu. Ternyata jawaban yang mengerikan buat wanita dia dipilih juga. Berikutnya. Pilih nomor... Jua. Ya makin kurus rupanya. Sudah tinggal... Tiga orang ya. Tiga orang lagi. Kita serahkan kembali kepada Fitrov. Oke berarti nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Siapkan mental kalian ya. Untuk menunjukkan bahwa kalian yang 100% cucok sama Vika. Sama Vika. Tapi untuk kamu nomor empat sayang sekali. Terbukti kamu tidak 100% cucok. Berarti saatnya kamu kita. Bye. Bye. Ya cucok kita. Ya cucok kita. Ya cucok kita. Ya cucok kita. Jumlah saya yang lepas. Bye. Ya cucok kita. Bye. Ya. Rupanya. Yang barusan keluar menurut Vika cucok. Sayang sekali tiketnya gak bisa dipakai lagi. Ya. Udah cucok setia lagi dia. Cucok setia ya. Ya udah. Ya udah kalau lagi pas setia sama dia. Kalau lagi mau seling gue main lain dulu gitu. Ya sekarang kita akan masuk ke tiga orang yang paling dekat dan hampir 100% cucok. Untuk mengetes siapakah diantara tiga yang paling cucok dan kemana-mana. Kita akan kembali hanya di 100% cucok.